Intro Halo, ketemu lagi di channel saya Sekarang ini saya sedang berada di kota Tasik, Malaya, Jawa Barat Tempatnya ada di Jalan Empang Dan di sepanjang jalan ini banyak kuliner, terutama kuliner malam Ini berupa ayam goreng ya Nah, tapi di video muli kemakanannya kali ini Saya akan mengajak kalian untuk mencicipi Salah satu kuliner ataupun juga warung ayam yang legendaris Ini yang sudah ada sejak tahun 1972 Dan kita akan langsung menuju ke tempatnya Let's go! Intro Ayam goreng yang merekomedi buat dicoba di Jalan Empang atau juga di kuliner Jalan Empang Namanya adalah ayam goreng mampu Jadi, ayamnya disimpan seperti ini Dari mulai paha, terus juga dada, sampai dengan kepala juga semuanya lengkap ada Jadi, kita tinggal pilih-pilih aja disini Dan menunya memang sederhananya, cuma ada ayam goreng ya kan ya? Sama pepes ayam Sama pepes ayam Terus juga untuk temennya ini paling ada tahu tempe ya? Sama karedok lenca Sama karedok lenca seperti itu Oke, dan kalau misalkan untuk satu porsi ini biasanya berapa harganya? Kalau misalnya ayam tahu tempe sama nasinya Rp20.000 Rp20.000 aja ya? Untuk satu porsi ayam tahu tempe sama nasi Dan saya akan coba pastinya 5, 6, 7, 8, 5, 9, 10. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Daripada, saat yang tidak usah Tolan asap kesub Terima kasihbuka Terima kasihbuka Jadi, bisa makan video-video Terima kasihbuka Nah setelah mampu gak terlalu lama Akhirnya si ayam goreng Dari warung ayam goreng mampu ini Jadi juga Jadi ini ayam yang digunakan Adalah ayam penjantan ya Kecil sih kayak bangkok gitu Dan yang pasti harganya untuk satu porsi Satu ayam ini potong Itu harganya 13 ribu Dan temen nasinya juga ini merupakan khas Sunda banget Karena ini merupakan nasi timbel Jadi nasi yang dipungkus dengan Daun pisang Dimana memang ini bakal menimbulkan rasa pulen Kalau misalkan kita makan Nasi yang dipungkus daun pisang seperti ini Dan ini juga masih anget seperti itu ya Sementara untuk temennya sendiri ini juga ada Kare dok lenca Terus juga ada polo goreng Dan juga ada lapel-lapelan yang pasti Dan si warung mampu ini buka dari jam 11 siang Ini sampai dengan jam 9 malam Atau mungkin sampai dengan habislah seperti itu Dan kalau misalkan Jualannya sendiri ini udah dari tahun Jadi memang sudah legendaris denger dan wajib dicoba Kalau misalkan datang ke Tasik Merevasi Dan sekarang saatnya kita menikmati Ayam goreng ini seperti apa Dan si timbelnya segede gini ya Ini emang imut banget Jadi tinggal Tapi rasanya benar-benar pelan banget ini Lalu seharis terlalu Nah, dalam sehari nih, si warung ayam Mambo ini bisa menghabiskan sekitar 100 ekor ayam, ya, dan seperti yang bisa dilihat, jadi emang rame banget di belakang, jadi merupakan bisa menjadi salah satu rekomen kalau misalkan kalian datang ke Tasik, dan terutama kalau akhirnya malam ya, karena lebih asik menikmati suasana ayam goreng di malam hari ketimbang kalau misalkan siang hari, rame banget sih kalau jenis segini, asik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya! Thank you! Terima kasih telah menonton!